Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di High School Forum Terus berbenah meningkatkan eksistensi SMK Santo Franciscus Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telpon di 024-3569-73 kali Oke May kita lanjutkan kalau May ini ikut ekstra kulikuler apa sih gitu Dari sekian banyak ekstra kulikuler yang menurut saya semuanya itu menarik Sampai saya aja bingung memilih mau ikut apa gitu Kalau saya bisa sih ikut semua gitu ya Kalau May apa nih? Yang bagus, yang pas gitu ya Yang bagus, terus gimana arahnya, gimana ininya ya Film Wow, film juga gitu ya Tapi kalau May sendiri nih, antara foto dan video kamu lebih suka yang mana gitu? Ini ada pertanyaan yang susah Susah ya, aku tahu May, aku tahu itu susah Maka aku menanyakan kamu biar kamu berpikir Dari kedua itu, basicnya sama Kita basicnya pada kamera sama pengambilan endo Betul Video atau foto, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oke, itu jawaban yang sangat luar biasa gitu ya Kenapa kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Oke, jadi imbang semua sama-sama suka gitu ya Oke, luar biasa nih Berarti suka bikin foto, nge-foto, nge-video gitu ya Keren loh, habis ini kita bareng ya Kita juga suka Oke, foto video gitu Dan foto video apapun gitu ya Yang penting estetik tadi katanya May Yang penting estetik gitu Oke, baik ini untuk pembelajaran nih Bu Untuk pembelajaran di SMK Santo Francisco sendiri nih Mungkin apakah ada hal atau kegiatan yang dilakukan gitu Untuk mendukung pembelajaran gitu Oke Ya, karena tadi Pak Yau menyampaikan Di sekolah kami itu guru-gurunya juga berkompeten Betul Jadi di pembelajaran itu juga bagaimana strategi Supaya anak-anak menarik dan semakin ingin belajar itu teruskan Betul Nah, salah satunya di pembelajaran Bahasa Inggris itu Kita pernah melalui Zoom meeting dengan anak-anak SMA di Vietnam Jadi kita conference bareng, ngobrol bareng Cerita tentang kebudayaan negara masing-masing Oke Jadi itu tujuannya ya Supaya anak-anak itu dengan Bahasa Inggris itu ya Semakin apa ya Nggak kagok gitu kan Terus pede ngomong Bahasa Inggris gitu Maka kita mengadakan Waktu itu conference bareng dengan teman-teman dari SMA di negara Vietnam Dan itu memang benar meningkatkan anak-anak semakin belajar Bahasa Inggris Semakin pede Makin pede, menarik dan seneng gitu ya Ya, seru Apalagi kemarin itu kami laksanakan waktu masa-masa pandemi ya Artinya ya meskipun kita terbatas tadi Kalau bisa tetap belajarnya tanpa batas tadi itu Walaupun terbatas, tapi tanpa batas gitu ya Bu Iya tadi ya Semua tanpa batas gitu Mau pembelajaran, mau karya-karyanya gitu Semua disini itu tanpa batas gitu Mungkin saya tambahkan Iya, gimana Pak Jadi konsep pembelajaran kita itu memang Kita ciri khas SMK kan memang ke depan ya harus punya visi Yang minimal untuk berusaha Oke, mungkin kita angkat dulu nih Pak Udah di nelpon soalnya ya Oke, kita sapa dulu nih penelponnya Oke, halo dengan siapa di mana? Halo, ini dengan Robert dari Mbak Jumane Oke, silakan Pak dengan pertanyaannya Pak Pak Robin Saya ingin menanyakan Bagaimana caranya mendaftarkan Untuk bergabung di SMK Santo Franciscus Anak saya masih di kelas Kelas delapan Mau nanti sembilan, ancang-ancang Mau saya carikan ini Keliatannya sekolahnya asik ya Jadi saya ada Tadi ada apa? PK Nah itu Ada Di situ Saya kira anak saya lebih cocok, lebih tepat Nanti akan saya daftarkan Caranya bagaimana untuk bergabung di SMK Santo Franciscus Cara pendaftarannya Terima kasih Oke Bapak Robert, terima kasih Mungkin langsung kita jawab dulu aja gitu ya Ini udah ada yang tertarik nih Mendaftar padahal Masih kelas delapan Anaknya masih kelas delapan tapi sudah tertarik Jadi well prepared tadi ya Sudah harus disiapkan nanti untuk Studi lanjutnya seperti apa nih Untuk cara pendaftarnya nih Bu Jadi di tempat kami itu ada beberapa cara pendaftaran Yang paling Kalau kepingin lihat langsung ya Datang langsung Jadi benar-benar tahu Soalnya seperti apa langsung daftar bisa Atau melalui Bisa melihat di Akun-akun medsos kami Oke Ada apa aja? Ada Youtube kami di Video SMK Franciscus Kemudian juga melalui website kami smkfranciscus.sch.id Oke Di situ sudah ada link untuk pendaftarannya Oke Gampang banget Jadi bisa daftar online juga ya Bu ya? Bisa Bisa Tinggal di smkfranciscus.sch.id Gitu Pak Robert semoga menjawab ya Atau mungkin kalau ingin tahu secara langsung Bisa langsung datang ke sekolah ya Bu ya? Bisa banget Mungkin kalau pas datang kebetulan kami ada pelajaran Bisa ikut sambil berlatih Oh boleh? Boleh Boleh banget Pak seru banget sih ini nih Jadi mendingan datangnya pas ada pelajaran aja Jadi biar tahu sekalian gitu ya Biar percayakan ada testernya dulu Nah betul Biar percaya ada testernya dulu Gitu oke Ada testernya gitu ya Oke Monggo tadi Pak Yuk Dilanjutkan yang tadi menambahkan Apa Bapak? Tadi kan kita berbenah Jadi yang pertama tadi saya mencoba Tentang SDM Lalu juga Yang kedua tentang Bagaimana sarana prasarana Mungkin yang sangat penting bagi kita ciri khas SMK itu adalah Kan harus praktek ya Kami mencoba untuk mengembangkan unit produksi Mungkin Bu Stefani bisa menambahkan Kenapa unit produksi kok digencar-gencarkan oleh sekolah kita Biasanya karena SMK ya SMK itu harus kreatif K-nya itu juga sebenarnya lebih kewirausahaan Apalagi Menteri Pak Nadiem Makarin ya Basicnya beliau kan wira swasta Wira usaha Jadi bagaimana menanamkan ke anak-anak itu Bahwa ketika lulus nanti Misalkan kamu tidak bisa meneruskan Setidaknya kamu punya bekal untuk berwirausaha Apalagi dari lulusan kompetensi Misalkan yang kayu ya Wirausaha ke kayu Yang multi ke bidang multi Nah kami sudah menerapkan di sekolah kami Mbak Nadia Itu dengan cara kita terima order tadi Kalau yang busana Kita pernah terima order seragam sekolah dari sekolah lain Kita juga pernah terima kalau yang mau wedding Bikin gaun wedding bisa Pesta bisa kebaya juga bisa Pokoknya yang berkaitan dengan busana itu kita all around Souvenir juga bisa sarung bantat Spray itu juga kita terima Lalu kalau yang kayu tadi Mebler Kemudian ada souvenir Yang bisa juga dijual kembali Nah kalau yang multi lebih ke jasa tadi Jasa foto, video, percetakan Itu yang paling banyak kita terima percetakan ini Nah dari itu kan dapet income juga Jadi kalau bahasa jawanya itu ngiras-ngiras Mbak Ya sekolah, ya belajar, ya berwirausaha itu satu paket Paket lengkap ya Bu ya Paket lengkap ya Jadi sekolah juga dapet ilmu Eh kalau terlibat di usaha dapet income uang saku juga Oke lumayan Siapa dulu aja Ibu ya Udah dapet telepon nih Oke halo dengan siapa di mana? Halo dengan Bu Okta Oke Bu Okta silahkan dengan pertanyaannya Ibu Mbak mau tanya Dulu sepertinya ada asrama Apakah di SMK 100 Stratifkes ini masih ada asramanya? Karena saudara saya enaknya mau Dari luar kota mau masuk sekolah yang berasrama Oke baik-baik Bu Okta Terima kasih Bu Okta Iya Langsung kita jawab nih Bu Ada asramanya Bu? Emang Bu? Emang saya mau jadi ikut nanya Gimana? Kami menyediakan asrama Khususnya kalau yang dari luar kota Sementara ini ada yang dari NTT Oke NTT Jauh banget ya Dari Jakarta, Jogja, Lampung Jadi daripada ngekos Biasanya juga mahal Belum lagi makannya Kalau di asrama itu Sudah satu paket juga Mbak Tempat tinggal ada Makan juga dari sekolah asrama Plus ada pendampingan belajar Pendampingan kreatifitas Juga berwirausaha Jadi di asrama itu juga Anak-anak dibekali Tidak cuma sekedar untuk tempat singgah Tapi mereka juga mendapat pendidikan tambahan Ya kedisiplinannya Berwirausahanya Jadi banyak hal yang Menjadi poin plus Kalau anak-anak tinggal di asrama Selain lebih ngirit Lebih ngirit sebenarnya Karena sudah satu kali bayar Tempat singgah ada Plus makan sekalian Makan juga sekalian Dekat lagi dengan sekolah Kan masih satu area Oh satu area sekolah Masih satu area Baik Jadi tadi ya dari Ibu Okta gitu ya Jangan khawatir Ibu silahkan Daftar aja Karena ada asramanya Gitu ya Bu ya Tapi itu semua siswanya wajib asrama Atau boleh? Enggak juga gitu Oh enggak Kalau asrama ini Sifatnya enggak wajib Enggak wajib ya Biasanya orang tua yang daripada Anaknya ngekos Takut kalau Takut kalau Ada pendampingan ya Betul Kalau di asrama Kalau di asrama kan ada guru pendampingnya Ada pendampingnya Jadi lebih terkontrol Lebih terkontrol Bener banget Oke baik Nanti ini kan SMK ya Bu ya SMK otomatis pasti ada kerjasama ya Bu ya Nah ini kerjasamanya dengan mana saja Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Ya pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda Usai jeda berikut Kami akan kembali untuk Anda